Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah tentang pembahasan tiga, yaitu media visual dan audiovisual. Apa itu media visual dan audiovisual? Jadi, apa pengertian media audiovisual dan audiovisual? Kelebihan kurangnya apa saja? Apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana karakteristiknya? Nah, itu dalam pertemuan ini kita akan mempelajari di situ semua. Kita akan mempelajari di situ semua. Nah, media audio yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, jadi pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, di mana baik verbal ke dalam kata-kata pesan, lisan, maupun non-verbal. Kelebihan media audio itu harganya murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Sedangkan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam video sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Dapat merangsang partisipasi aktif, pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Namun, kekurangan media audio yang tetap dan tertentu. Sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Dengan media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak. Sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman dari visual. Karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan pengeluasaan perbendaraan kata-kata atau bahasa, serta susuran kalimat. Makanya biasanya seorang presen itu dia harus kuncinya adalah dia memiliki perbendaraan kata-kata atau bahasa yang cukup banyak. Sehingga bagaimana caranya untuk menjelaskan secara abstrak itu biar terlihat lebih konkret seperti itu. Tapi memang, yaitu kekurangan dari media audio. Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya. Ada perbendaraan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Jadi memang selain si perbendaraan kata dan analog, terutama perbendaraan, istilah-istilah atau bidang-bidang yang sedang dibahas di situ. Selanjutnya media berbasis visual atau image atau permalaman. Itu memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Kelebihan media visual, satu, repeatable. Dia bisa diulang-ulang kapan pun itu bisa. Yang kedua, analisis lebih tajam karena dia pasti lebih konkret. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Karena melihat, oh, dia lebih-lebih jauh lebih bagus di situ. Memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menanamkan konsep yang benar. Kenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Ketujuh, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Namun dari kelebihan ini, dia masih memiliki kekurangan. Yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio, media visual tentu tidak dapat didengar. Sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita atau isi informasi. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat didengar. Ini berarti oleh masyarakat. Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Di situ, manfaat alat bantu audio visual adalah membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. Mendorong minat, meningkatkan pengertian yang lebih baik, melengkapi sumber belajar yang lain, menambah variasi metode mengajar, menghemat waktu, meningkatkan keingin tahuan intelektual cenderung mengurangi perlupa memberikan resah. Dari manfaat alat bantu audio visual ini, ini sangat penting sekali dalam media belajar, terutama IPA. Karena apa? Dalam IPA itu sendiri, itu terutama biologi. biologi itu atau konsep biologi itu butuh proses. Tidak bisa setamerta kita buat langsung jadi. Tidak bisa. Contoh, kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Itu tidak bisa. Kalau kita melajari secara langsung, live langsung, itu akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, sehingga dibuatlah secara media audio visual. Jadi, dipersingkat. Kapan kupu-kupu itu bertelur, bertelur terus menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali penggunaan media audio visual ini dalam menerangkan konsep-konsep yang ada di sains. Seperti itu. Kita ingin melihat reaksi kimia. Di mana reaksi kimia, kalau bening ketemu bening, dia akan berubah menjadi. Kalau kita masih menunggu secara langsung, itu akan susah. Bentuk struktur tidak bisa kita lihat secara langsung. Caranya memang dengan permodelan. Jadi, membuat struktur H2O itu seperti ini. Struktur NaOH itu seperti ini. Setahu saya tidak bisa dilihat secara langsung. Karena NaOH bentuknya seperti itu. H2O bentuknya cair. FE bentuknya padat. Seperti itu. visual dalam pembelajaran, bahan yang disajikan harus mengarah langsung pada masalah yang dibicarakan oleh kelompok. Dalam artian harus terakhirnya hanya disajikan pada waktu yang tepat. Sehingga tidak menyebabkan terputusnya kelangsungan berpikir. Pimpinan sebaiknya mengetahui bagaimana menjalankan alat bantu tersebut. Atau guru itu sebaiknya mengetahui bagaimana cara menjalankan alat bantu tersebut. Yang selanjutnya, alat bantu sebaiknya mengajarkan sesuatu. Tidak sekedar menayangkan sesuatu. Adakan kita kelemahan guru-guru itu hanya menayangkan saja. Tapi tanpa harus menjelaskan, ini gini loh. Nah, ini gini loh. Nah, itu kita harus bisa. Supaya konsep dari audiovisual itu benar-benar sampai. Jadi, di situ ada visual yang dilihat dan audionya lebih menjelaskan. Itu dari suara dari seorang guru itu sendiri. Partisipasi pelajar sangat diharapkan dalam situasi ketika alat bantu audiovisual digunakan. Rencana mutlak diperlukan untuk membuat bahan yang disaksikan dengan alat bantu lebih efektif. Supaya apapun itu, walaupun sekarang tidak di pembuatan RPP itu sudah dikepres lebih sederhana, perencanaan itu harus matang. Supaya apa yang kita pelajari besok itu peserta TIDI tidak bingung. kita juga tidak bisa hanya overlapping dalam kita menjelaskan materi tersebut. Supaya, wah, bingung kan nanti. Kalau akan bingung di situ. selanjutnya, beberapa alat bantu sebaiknya digunakan. mungkin headset atau apa dan lain-lain. alat bantu audiovisual sebaiknya digunakan secara hati-hati dan disimpan dengan baik di situ. Nah, jadi pembahasan dari audiovisual itu adalah seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang slide. Jadi, minggu depan kita akan mempelajari tentang slide. Saya mohon, mohon-mohon dengan sangat. Minggu depan sudah sudah stand-by komputer kalian di mana di situ sudah ada powerpoint. Kita akan mempelajari tentang slide. slide yang benar gimana? Cara membuat slide yang baik itu seperti apa? Biar lebih jelas dalam menangkapnya itu bagaimana? Kita harus mendesainnya seperti apa? Itu sangat terlup dalam pembuat tabinya. Mohon maaf. Babila itu fikir kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.